PEMPE Begini nih kesibukan para ibu-ibu di kampung Pempe, Tango Rajo Cindo, Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Di sini ada sekitar 50 perajin Pempe yang membuat panganan khas dari Palembang, FEMS. Mereka sudah terbiasa melakukannya di depan rumah, seru banget ya. Belokasi di pinggiran Sungai Musi, daerah ini juga dijadikan destinasi wisata kuliner Palembang. Tujuannya untuk menarik wisatawan untuk melihat produksi Pempe sambil menikmati pemandangan Sungai Musi. Selain itu, wisata kuliner ini juga untuk menaikkan potensi ekonomi di kawasan ini. Julukan kampung Pempe disematkan karena warga anak Tango Rajo Cindo konsisten mengolah Pempe sejak tahun 80-an. Hebatnya lagi, kebiasaan ini masih bertahan sampai sekarang, FEMS. Produksi Pempe di tempat ini dilakukan secara masif. Satu kali pembuatan Pempe bisa mengolah setidaknya 50 kg tepung sagu. Banyak banget ya. Kalau mau, kalian juga bisa kok belajar membuat Pempe disini. Biasanya, Pempe ini akan kembali dipasarkan ke seluruh penjual di kota Palembang. Soal harga, sangat bersahabat, FEMS. Satu buah Pempe dibanderol mulai dari 800 rupiah saja. Waduh, bawaannya jadi pengen ngeborong aja nih. FEMS, olahan Pempe ternyata banyak sekali jenisnya. Kalau yang paling populer sih, Pempe kapal selam. Jenis lainnya ada lenjer, adaan, kulit, keriting, dan Pempe telok alias Pempe telur. Dalam menikmati pengenan yang satu ini, warga Palembang punya kebiasaan unik, FEMS. Pempe nggak disiram kuah cukot, tapi kuahnya diseruput terlebih dulu. Lalu, makan deh Pempenya. Cara makan Pempe ini biasa disebut dengan ngirup cukot. Duh, nikmat luar biasa. Sekilas memang sama dengan menyeruput secangkir kopi panas. Tapi kebiasaan ini ternyata sudah dilakukan sejak dulu kalah lho. Alasan itu juga, warga Palembang memiliki istilah, Wong Palembang nggak paca hidup kalau nggak ngirup cukot sehari, be. Oke, artinya orang Palembang tak bisa hidup kalau tidak ngirup cukot sehari saja. Waduh, perut nggak mules tuh kalau keseringan ngiruput cukot. Tapi tradisi turun-temurun ini ternyata sudah dilakukan warga Palembang sejak kecil, FEMS. Jadi perut mereka sudah terbiasa mengonsumsi Pempe setiap hari. Oh iya, Pempe dikenal sebagai ikon kuliner dari kota Palembang. Kalian bisa sangat mudah menjumpai pengenan ini di setiap sudut kota. Kalian bisa pilih sesuka hati, FEMS. Terima kasih telah menonton!